Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Darmat Yesus, Ketua DPRD Kabupaten Malang Kabupaten Malang kita ketahui adalah kabupaten yang cukup luas Luas kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi Dan dari jumlah segi penduduk, nomor dua juga setelah kota Surabaya di Jawa Timur Nah, Kabupaten Malang cukup lengkap potensi alamnya Baik mulai pesisir pantai, pegunungan, sampai pedesaan dan ada beberapa wilayah perkotaan Dan kami di Kabupaten Malang mempunyai potensi hampir dikelilingi oleh gunung-gunung Mulai gunung Bromo, gunung Sumeru, gunung Arjuna, ada gunung Lirang dan sebagainya Dan gunung Kelut berbatasan dengan glitar dan darah yang sekitarnya Jadi cukup luas Potensi wisata saat ini yang paling menonjol adalah wisata alam di Kabupaten Malang Baik itu wisata pantai, sepanjang pesisir selatan pantai di wilayah samudera India di selatan Ini adalah mempunyai potensi yang cukup luar biasa di Kabupaten Malang Sehingga kita mempunyai potensi wisata pantai ini cukup luar biasa Mulai dari Sendang Biru sebelah timur sampai dengan pantai Modangan di sebelah barat Ini ada berjajar-jajar pantai yang bisa dinikmati dengan luar biasa dan dengan biaya yang cukup murah Ada juga wisata gunung Kita punya gunung Bromo yang berbatasan dengan beberapa wilayah Baik Probolinggo, Lumajang, Pasuruan Ini kita berbatasan Jadi gunung Bromo ini ada dua akses utama Yaitu di Kabupaten Malang dan di Probolinggo Sehingga ke Bromo ini juga salah satunya adalah lewat Kabupaten Malang Jadi ini adalah potensi wisata Setelah itu potensi yang paling banyak adalah desa-desa wisata yang saat ini sudah digaungkan Dan dibangun banyak di wilayah Kabupaten Malang Dan cukup terkenal ada desa Pujon Kidul yang mungkin sudah dikenal Ada wisata Bon Pring, ada di wilayah Turen dan sebagainya Ini banyak wisata yang lainnya termasuk kuliner sebagai penunjang wisata yang ada di Kabupaten Malang Jadi sudah cukup banyak yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang Yang tentunya kita memberikan support dari DPRD Kabupaten Malang Baik dari sisi regulasi maupun kebijakan anggaran Salah satunya adalah bagaimana memberikan kemudahan kepada wisatawan Baik dari segi transportasi kemudian akomodasi Sampai dengan kuliner yang memang harus disiapkan sebagai dampak Dampak daripada kebijakan pariwisata yang mana dampak ini diharapkan adalah dampak yang bagus bagi masyarakat di sekitar pariwisata Jadi saat ini jalan-jalan ke menuju tempat wisata Ini sudah banyak yang diperbaiki Kemudian tempat-tempat kuliner termasuk bagaimana keamanan dan kenyamanan wisata ini memang kita utamakan Jadi kita siapkan masyarakat-masyarakat terutama yang terlewati wisata ini Siap dengan kehadiran dari wisatawan Baik dari bagaimana menjamu masyarakat yang datang sebagai wisatawan maupun melayaninya Ini yang banyak kita berikan edukasi juga fasilitas kepada masyarakat Memang belum semuanya ke tempat wisata terutama yang ke pantai selatan Saat ini memang jalannya belum semuanya bagus Karena ini juga dampak dari pembangunan jalan lintas selatan Yang belum selesai sehingga banyak dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar untuk konstruksi Tapi sebagian sudah bagus dan saat ini mudah-mudahan di tahun 2024 ini bisa tuntas Untuk ke pantai-pantai selatan ini jalannya sudah cukup bagus dan representatif sehingga tidak dikeluhkan Karena saat ini masih ada keluhan karena jalannya cukup ada beberapa yang belum memenuhi persyaratan Jadi harapan dari kami dan saya dari selaku ketua DPRD Kabupaten Malang Dengan wisata yang ada ini bisa meningkatkan perekonomian yang ada di masyarakat Kabupaten Malang Itu yang pertama Yang kedua selain perekonomian meningkat tentunya dari pendapatan asli daerah ini juga nantinya terdongkrak Dari sisi pariwisata baik melalui sektor pajak maupun retribusi Baik ini pajak yang harus dikenakan maupun retribusi-retribusi yang memang bisa dikenakan terhadap naiknya kunjungan wisata yang ada di Kabupaten Malang Dan harapannya pemerintah terus memacu diri untuk mempersiapkan Kabupaten Malang sebagai tempat kunjungan wisata baik regional maupun internasional Kalau lokal sudah tidak menjadi pertanyaan dan sudah menjadi terbiasa Harapannya menjadi tingkat nasional dan internasional ini harapannya sehingga Kabupaten Malang menjadi wilayah kunjungan wisata yang cukup bisa diandalkan khususnya di wilayah Jawa Timur Terima kasih telah menonton